Hai 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 semuanya ketemu lagi dengan aku Rahma kali ini aku mau bikin resep shop udang khas daerahku Jepara bikinnya gampang banget simple tapi rasanya enak dan kalau kalian kasih cabe banyak-banyak itu benar-benar seger banget cara bikinnya gampang kalian bisa tonton video kali ini Oh ya di sini aku enggak 100% otentik ada cara yang agak berbeda dari biasanya dan aku tambahin sayur-sayurnya jadi enggak 100% otentik bahannya simpel banget disini menggunakan tiga siung bawang putih terus merica setengah sendok teh kemudian satu sendok teh micin dan satu sendok teh garam airnya sekitar 1000 cc atau 1 liter ya di sini aku menggunakan sekitar 200 gram udang untuk khas Jepara biasanya langsung dimasukkan ke dalam air tanpa perlu dimasak dengan minyak terlebih dahulu tapi untuk aku kali ini aku masak dulu udangnya dengan satu sendok minyak agar bumbu dan udangnya lebih harum setelah aromanya mulai tercium wangi ini baru kemudian tambahkan airnya Hai setelah airnya agak mendidih baru kemudian jaring udangnya lanjut untuk sayur yang dimasak disini aku menggunakan wortel dan buncis kalau di Jepara di warung-warung Jepara biasanya itu cuma menggunakan wortel aja tunggu wortelnya beberapa saat baru kemudian masukkan buncisnya terus goreng udangnya untuk sayuran pelengkapnya biasanya itu kol misoon kecambah tomat dan lanjut ditambahkan daun bawang dan daun seledri siapkan nasinya kemudian kol kemudian misoon terus tomat lanjut ditambahin daun bawang dan daun seledri udang dan kemudian ada tahu aku tambahin tahu terus keingetan aku tambahin cabai rawit cabai rawitnya bisa juga kalian ulek atau juga dirajangin kayak gini biasanya khas di Jepara itu diulek terus ada polong aku tambahin polong juga terus langsung disiram sama kuas sopnya yang udah ada buncis dan wortelnya tadi nah kayak gini penampakannya kelihatannya seger banget ya kan apalagi panas-panas berkuah terus juga ditambahin kecap makin tambah enak terus diaduk-aduk kayak gini lihat videonya aja aku udah ngiler pengen makan pedes-pedes seger enak banget padahal di video ini itu aku sendiri yang makan tapi aku ngiler sendiri sama videonya jadi pengen makan lagi oke mari kita tutup videonya kali ini kalau kalian suka jangan lupa buat sop udang Jepara ini bikinnya gampang rasanya enak bisa kalian tambahin sayur sesuai dengan selera kalian semoga kalian suka dan see you on my next video bye bye bye